Nabi bagaimana? Nabi SAW sudah dikenal oleh para sahabat ngimaminya khususnya kalau maghrib cepat. Maghrib itu biasanya Al-Kafirun yang pertama, yang kedua Al-Ikhlas. Tapi kalau subuh lama, surat kof itu dua setengah halaman itu. Rodok suwe. Apalagi Jumat, surat asajidah itu. Ustaz, ada orang ngimamin gelandor. Apa maksud gelandor ini? Gelandor itu gelandor. Nganjok ini. Mesti ini. Siapa yang mengetahui gelandor? Kenapa gelandor? Gelandor itu melor ya? Melor ya? Jadi gelandor itu apa ya bahasa Indonesia ya? Gelandor tidak bisa diingatkan. Kenapa? Kenapa gelandor? Maksudnya, saya ingin mengatakan saya. Saya ingin mengerti. Gelandor itu ngerti. Ngerti, Mas Men. Tidak ngerti. Gelandor itu... Nuh? Nuh? Itu lamban. Lamban. Gelandor itu lamban. Saya ingin mengatakan PDW. Tapi suwe. Melor. Lamban. Ya lamban. Pas nyakanya lamban itu. Nanti silahkan dicari yang gelandor itu. Sing takok itu wajib menjelaskan. Gelandor itu. Tidak bisa diingatkan. Yang saya tanyakan, Yai, bagaimana kanjeng Nabi dulu kalau ngimami? Oh ya. Memang. Berulang kali saya sampaikan. Imam itu kudu tengen. Tengen itu mudah mendengar. Tidak mbudek. Ini mbudek. Ini mbudek. Sece. Budek jelas tidak dengar. Ini mbudek itu pura-pura tidak dengar. Jangan. Imam itu harus tengen. Harus bisa mendengar. Apa saran masukan keluhan makmum. Isong ngomong. Gelandor. Ngimami yang gelandor itu lelat gitu loh ya. Lelat. Wah. Itu berbahaya. Mengapa? Berbahaya. Potensi kedisian makmum besar. Saya ada seorang hafi'id ini. Belum saya ingatkan. Ngimami yang gelandor. Saya ingatkan. Lelat. Allahu Akbar. Loh. Allahu Akbar. Resul ini baru lagi. Lagi ini. Kan berarti. Makmumnya potensi. Jangan banyak. Sekirikan saya banyak yang dului. Apa yang dului? Indisi ya. Banyak yang. Indisi yang dului. Itu dosa loh. Imamnya yang dosa. Makmumnya juga dosa. Imamnya dosa kadang garai. Apa lagi garai? Garai. Gara-gara. Gara-gara. Memulai. Jadi. Harusnya gerak dulu. Baru. Allahu Akbar. Jadi. Tidak mungkin didului imam. Didului makmum. Tapi kalau gelandorin. Tidak. Lelet geraknya. Kemudian mungkin ucapannya cepat. Wah ini bahaya ini. Bahaya. Karena potensi didului. Potensi didului makmum besar sekali. Dan kalau sudah didului makmum. Maka dosa dua-duanya. Karena yang menyebabkan imam. Dan jamaahnya batal. Jamaahnya batal. Solatnya tidak batal. Tapi jamaahnya batal. Nabi bagaimana? Nabi SAW sudah dikenal oleh para sahabat. Ngimaminya. Khususnya kalau maghrib cepat. Maghrib itu. Biasanya. Al-Kafirun. Yang pertama. Yang kedua. Al-Ikhlas. Tapi kalau subuh lama. Surat Kof itu. Dua setengah halaman itu. Rodok suwe. Apalagi Jumat. Surat As-Sajidah itu. Berapa? Tiga halaman itu. Jadi. Kalau Nabi. Sudah dikenal. Maka sahabat. Tenang. Karena Nabi ngimaminya tidak lama. Tidak berlama-lama juga. Tidak gelandor. Pasti tidak lelut lah. Nabi tegas. Teg-tek-tek gitu. Walaupun. Bacaannya agak lama. Lebih lama dari kita ya. Agak lama. Tapi itu sudah dikenal oleh para sahabat. Kecuali beliau. Khusus solat-solat fajar. Itu cepat. Khusus hanya. Dua rokaat fajar itu saja. Selain itu. Nabi memang. Menikmati. Memang. Beliau ya. Jumilat. Kurratu'aini. Levis. Solat. Jadikan. Oleh Allah SWT. Solat itu dijadikan sebagai hiburan saya. Itu Nabi. Nabi. Hiburannya solat. Persis. Jama'al qadar. Persis itu. Hiburannya. Disini pun. Kalau ada kata saya diingatkan. Juga saya respon. Tapi ini aku dengan. Ngurangi bacaan subuh. Ya enggak lah. Kalau gitu. Tenggak kata aman ya. Saya sempat. Darasku di laporan. Gustaw Allah SWT. Selain tahajud. Duka dan. Ngimami subuh itu. Yang lain-lain ya. Pendek-pendek kan. Oke. Jangan gelandor. Terima kasih.